Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah alhamdulillah seneng banget ibu empat anak ini bisa tetap produktif dan juga aktif Walaupun di rumah aja memiliki baby yang alhamdulillah usianya baru 2 bulan Tapi bunda tetap berusaha untuk bisa upload video nih Tonton videonya sampai akhir ya Jadi bunda mau sharing kegiatan kali ini Dimulai dari pagi hari ibu empat anak yang alhamdulillah masih libur cuti melahirkan Gak terasa tinggal 2 minggu lagi bunda empat anak ini libur cuti melahirkan Karena setelah itu bunda harus mulai masuk kerja lagi, berjuang lagi, itir lagi Dan bismillah semoga dikasih kesehatan Amin ya rohbelawam ya Pagi ini kebetulan anak-anak lagi libur sekolah Ada kakak cinta anak bunda nomor 2 yang lagi bantuin bundanya buat jagain adiknya dulu Karena bundanya mau mandiin adiknya nomor 3 yaitu abang maher Seperti inilah mams kegiatan ibu empat anak setiap paginya Sama seperti ibu rumah tangga pada umumnya Repot ngurus anak, belum lagi beberis rumah, belum lagi harus masak Dan lain-lain ya Rasanya nikmat banget walaupun capek Tapi bahagia kalau ngeliat anak-anak tumbuh kembangnya sehat Nah juga bunda karena memiliki 4 orang anak Dan terutama abang maher Anak nomor 3 yang lagi aktif-aktifnya Apalagi anak laki-laki ya Lagi seneng banget main di luar rumah Jadi bunda harus banget jaga kesehatan Terutama kesehatan kulit muka abang maher Jadi bunda ini lagi rutin dan rajin pakein anak-anak Terutama abang maher sunscreen atau krim muka Yang bisa melindungi kulit wajah anak dari paparan sinar matahari Dan bunda kemarin tuh cari-cari sunscreen yang bener-bener bagus buat anak Khususnya untuk usia di atas 6 bulan ya Dan alhamdulillah akhirnya bunda ketemu sunscreen anak pertama dan satu-satunya dengan DNA protector Yang sesuai rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia dengan harga di bawah 100 ribuan aja Ternyata mams bunda baru tau nih selain orang dewasa Anak-anak juga penting untuk menggunakan sunscreen Dan juga harus memilih sunscreen anak yang sesuai rekomendasi idai atau ikatan dokter anak Indonesia Seneng banget kalau ternyata sekarang tuh ada Azarin Kids Fun in the Sun Skin Protector Yaitu satu-satunya sunscreen yang dibuat khusus untuk anak dengan DNA protector Juga disesuaikan dengan rekomendasi idai Harganya murah di bawah 100 ribu rupiah Memiliki kandungan yang sangat bermanfaat banget Khususnya untuk anak di atas usia 6 bulan ya mam Fun in the Sun Protector SPF 40 PA++ ini memiliki 100% physical sunscreen atau mengandung zinc oxide Water resistant atau bisa menahan air sampai 40 menit Dan normalnya physical sunscreen adalah white cast Tapi Fun in the Sun Skin Protector ini less white cast Terus juga melindungi sinar UFA dan UFB Real SPFnya Belum banyak brand sunscreen anak yang membagikan hasil uji SPFnya Juga hypoallergenic dan dermatological test Cocok untuk aktivitas anak seperti berenang Karena mengandung peach leaf extra mencegah dampak neaktif klorin Terus pertama dan satu-satunya physical sunscreen anak dengan DNA protector mams Tadi bunda selain pakein sunscreen ke muka abang maher anak bunda yang nomor 3 Bunda juga pakein sunscreen ke muka anak bunda yang nomor 2 yaitu kakak cinta Selain banget sejak bunda pake Azarin Kids Fun in the Sun Skin Protector SPF 40 PA++ Bunda jadi gak takut lagi sama aktivitas anak-anak di luar rumah Apalagi kakak cinta yang udah sekolah Dan banyak aktivitas di sekolahnya yang dilakukan di luar kelas Oke udah selesai tadi bunda mandiin abang maher Terus juga bunda tadi udah pakein sunscreen untuk anak bunda yang nomor 2 dan 3 Lanjut waktunya sekarang bunda mau mandiin anak bunda nomor 4 Kakak Cila anak nomor 1 karena sudah besar Alhamdulillah udah bisa bantu bundanya Udah mulai bisa gendong adik yang nomor 4 Udah bisa bantu bunda cuci baju, jumur baju Selain itu juga anak nomor 2 dan nomor 3 Udah mulai sedikit-sedikit belajar bantu pekerjaan rumah Alhamdulillah semua anak-anak bunda Bunda ajarin buat mandiri sejak dini Bertanggung jawab sejak dini Dan bunda ngebiasain anak-anak lihat apapun yang bunda lakukan ya Terutama hal-hal positif Seperti beberes rumah, beresin kamar, beresin kasur, ngurus adiknya Jadi secara gak langsung anak-anak tau apa aja sih hal Dan juga kewajiban mereka yang harus mereka lakukan Terutama kayak habis mandi harus jemur handuk Taruh baju kotor ke tempatnya Setelah makan harus cuci piring Setelah makan harus buang sampah ke tempatnya Dan Alhamdulillah pelan-pelan seperti Abang Maher Walaupun usianya baru 4 mau 5 tahun Tapi Abang Maher udah tau tuh gimana caranya beresin tempat tidur Saking seringnya ngeliat bundanya beberes rumah terutama tempat tidur Nah ini Abang Maher dibantu kakak cinta lagi beberes tempat tidur Walaupun gak rapi hasilnya Tapi paling gak bunda seneng mereka udah tau gimana cara rapihin tempat tidur Dan bertanggung jawab sama tugasnya Nah ini bundanya lagi mandiin adiknya Bang Malik Jadi Alhamdulillah sedikit-sedikit dibantuin sama anak-anak Walaupun Alhamdulillah untuk pekerjaan rumah seperti cuci, gosok Bunda dibantuin sama emak Tapi untuk beberes rumah Dan seperti masak, terus cuci piring, ngepel, nyapu, dan lain-lain Itu bunda kerjain sendiri Udah selesai bunda mandiin Abang Malik Abang Malik udah gak sabar banget pengen mandi Jadi dari tadi udah nangis Mungkin kegerahan ya Gak betah mams Biasanya pagi-pagi bunda udah mandiin Karena tadi malam kebetulan Abang Malik lagi cakep banget Lagi pinter banget boboknya Gak tau kenapa Susunya juga lagi pinter banget Sekarang tuh tiap jam harus bangun dan nangis minta susu Padahal udah bunda gendong tapi tetep nangis Kalau belum dikasih susu Jadi Abang Malik tuh tidurnya lagi kurang Makanya pagi biasanya Bunda biarin dulu sampai jam 8 Sampai tidurnya tuh lumayan nyenyak Baru di jam setengah sembilanan bunda mandiin Oke udah selesai Bunda mandiin Abang Malik Kakak Cinta dan Abang Mahir juga udah selesai Rapihin tempat tidur bundanya Sekarang lanjut bunda mau pakein baju Abang Malik dulu Alhamdulillah walaupun keliatannya repot Dan mungkin bikin sedikit ibu-ibu di luaran sana Ngerasa kayak aduh Nggak deh buat nambah anak lagi Kayaknya cukup deh Apalagi di usia bunda Yang insya Allah tahun depan memasuki 40 tahun Jujur aja badan bunda tuh rasanya udah nggak sekuat dulu Waktu bunda ngurus anak nomor 1, 2, dan 3 Sekarang tuh cepet banget badan pada sakit Terutama sendi-sendi Cepet pegel Terus juga apalagi kemarin Kaki bunda sempet diinjek sama Abang Mahir Jadi Abang Mahir lompat dari bangku Terus keinjek lah tuh kaki bunda Jari manis kaki bunda yang sebelah kiri Sampai ke pelintir Terus udah diurut Terus udah di Apa tuh udah dikasih Beras kencur juga Sama emak urut Tapi ini masih pincang jalannya Kaki bunda masih bengkak Jari manis yang sebelah kiri Itu rasanya Aduh Udah kaki mah sakit Harus ngurus bayi juga Yang nggak bisa dientar-entar nyusunya Harus ngurus anak nomor 3 juga Harus beres rumah juga Dan 2 minggu lagi bunda Udah mulai harus masuk kerja juga Rasanya Kalau mau dipikirin tuh mams Mungkin udah pecah kali ini kepala Udah meledak kali ini kepala Tapi alhamdulillah Sebisa mungkin bunda berusaha Meminimalisir rasa capek Lelah Jenuh Apalagi stres Sebagai ibu 4 anak Yang kondisinya sekarang tuh Lagi kakinya sakit Bengkak Jalan aja pincang Tapi bunda berusaha Dibawa happy Dan kalau misalkan Emang rasa udah capek banget Yaudah bunda tinggal tidur aja sebentar Nggak peduli rumah berantakan Atau belum masak nasi Untuk makan siang Yang penting bunda bisa istirahatin Mental Badan Dan diri bunda dulu Walaupun cuma 10 menit Sampai 15 menit aja Nah udah selesai Tadi bunda Mandiin dan pakein Baju abang Malik Lanjut sekarang Bunda mau ganti Spray Kasur bunda Sebenernya tadi tuh Bunda mau Apa ya Kayak mau ngetes Anak-anak aja Terutama abang Maher Yang memang Alhamdulillah Setiap pagi tuh Abang Maher selalu Bantuin bunda Beberes kasur Jadi pagi ini Juga abang Maher Tau waktunya Beberes kasur Setelah mandi Padahal bundanya Mau ganti spray Jadi bunda Biarin aja Walaupun hasilnya Tadi masih berantakan Dan walaupun Spraynya sebenarnya Mau bunda ganti Tapi Alhamdulillah Sedikit-sedikit Bunda bisa kasih Edukasi Terutama dari Hal kecil ya Mulai dari Kerapihan Kebersihan Tanggung jawab Pokoknya hal-hal Sepele Yang biasa Anak-anak Lakukan di rumah Nah ini udah selesai Bunda tadi Lepasin spray yang sebelumnya Kali ini Bunda mau ganti Spray motif kotak-kotak Warna peach Untuk spraynya Ini bunda Custom Online Dan Untuk tinggi Spraynya memang Kelihatan Kurang pas ya Untuk kasur bunda Yang tingginya 40 cm Tapi gak apa-apa Karena bunda Suka sama motifnya Tetap bunda pake Dan bunda pesen Waktu itu Dan alhamdulillah Spray ini awet Walaupun bunda Udah pake Kurang lebih Hampir 4 tahun Happy rasanya Walaupun badan capek Dan kadang pikiran tuh Sampai mumet Mikirin pekerjaan rumah Yang ini belum selesai Anak nangis Anak nomor 3 Apa tiba-tiba Tantrum Atau nangis Ngamuk Gak jelas Terus Anak nomor 4 Nangis Gak berhenti-berhenti Minta susu Dan minta digendom Belum lagi Pekerjaan rumah Yang belum bunda kerjain Aduh pokoknya Riweh banget Dan gak kebayang sih Gimana nanti Kalau bunda udah Mulai masuk kerja Yang pasti bunda Udah harus Ngebiasain Bangun pagi Lebih awal lagi Lebih pagi lagi Dari saat Bunda cuti Melahirkan Jadi selama Bunda cuti Kerja itu Bunda bangun Di jam 5 Atau kadang Setengah 6 pagi Itu kalau Kesiangan Nah kayaknya Nanti mulai kerja Bunda harus bangun Mulai dari Jam 4 pagi Karena bunda kan Harus beberes rumah dulu Nyiapin seragam Buat bunda dan suami Terus juga Nyiapin sarapan Buat anak-anak Terus juga Belum bunda Harus mandiin Abang Malik dulu Sebelum nanti Bunda titipin Sama tetangga Selama bunda Pergi kerja Nah ini udah sore Jadi tadi setelah Kegiatan pagi Bunda istirahat dulu Sebentar Mengistirahatkan Tenaga Pikiran Mental Dan badan Yang udah sungguh Rapuh ini Nah sore hari ini Bunda pengen Bikin jus Enak kayaknya Setelah seharian Tadi bunda Istirahat Terus juga tadi Bunda udah Nyemil-nyemil Roti Dan ini bunda Mau bikin jus Sekalian juga Bunda mau Nyiapin jus Untuk suami Yang sebentar lagi Pulang kerja Kakak Cila Kakak Cinta Abang Maher Lagi main di luar Adiknya Abang Malik Lagi bobo Di ruang tamu Sambil nemenin Bundanya bikin jus Karena juga nanti Sambil nunggu suami Pulang kerja Bunda mau Nengokin Ada adik sepupu Baru pulang Dari rumah sakit Melahirkan anak Nomor 2 Jadi sambil Nunggu suami Pulang kerja Sekalian bunda Mau sambil Bikin jus Dan juga Beberes dapur Banyak banget Yang tanya Dan komen Kok bisa Kuat sih Bund Udah umur Hampir 40 tahun Kepikiran Untuk nambah Anak Atau punya Baby lagi Jujur aja Alhamdulillah Bunda dan suami Memang merencanakan Punya anak Satu lagi Dan walaupun Usia bunda Udah gak muda lagi Saat itu Bunda sama suami Gak ikhtiar yang macem-macem Gak program Kehamilan juga Gak sampai konsultasi Ke dokter juga Tapi lebih ke Yang udah Alami aja Bunda sama suami Cuma ikhtiar Dan berdoa Minta sama Allah Kalau kami Masih dikasih Kepercayaan Dan kesempatan Untuk Memiliki satu orang Anak lagi Semoga Allah Memberikan Kalaupun enggak Yaudah Gak apa-apa Dan saat itu Bunda bener-bener Dihususin Kayak Di Apa ya Diniatin banget Minta sama Allah Berdoa sama Allah Ya Allah Kalau bunda masih dikasih Kepercayaan Untuk tambah anak Satu lagi Tolong Kasih bunda Anak Di usia bunda Sebelum 40 tahun Dan Alhamdulillah Allah bener-bener Ijabah doa bunda Untuk Bunda tambah anak Di usia sebelum 40 tahun Karena Alhamdulillah Insya Allah Tahun depan Bunda udah memasuki 40 tahun Suami Usianya 41 tahun Masya Allah Rasanya tuh kayak Mimpi Di usia 40 tahun Masih punya baby Tapi karena memang Ini yang kita Minta Dan kita doakan Selama ini Dan Alhamdulillah Dikabulkan sama Allah Dan di Ijabah Dan bunda yakin Allah gak akan pernah Kasih Kepercayaan Atau ujian Apapun itu Kepada hambanya Diluar kemampuan hambanya Alhamdulillah Disyukuri Dan pastinya bahagia Banget bunda Dan juga suami Setelah Di awal tahun 2024 ini Tau Kalau bunda Positif hamil Dan Alhamdulillah Di bulan Juli Tanggal 17 Kemarin Anak nomor 4 Bunda lahir ke dunia Dengan sehat Selamat dan sempurna Dan sekarang Usianya udah mau 3 bulan Oh ya kali ini Bunda bikin jusnya Lagi-lagi Jus tomat Yang bunda Campur Sama buah apel Karena jujur aja Bunda masih Kayak belum Terlalu suka Kalau Jus Buah itu Dicampur Sama sayuran Seperti Daun-daunan Atau Wortel ya Mams Jadi bunda masih Fokus sama Minum jus Yang bunda suka Selain tomat Terus juga jus Seperti Strawberry Apel Jeruk Atau buah mangga Apalagi Sejak bunda Punya slow juicer Dari Mekoimi Bunda semakin rajin Untuk bikin jus Bahkan Sehari Bisa 2-3 kali Bunda bikin jusnya Karena kadang Bunda sekali bikin jus itu Untuk sekali minum Bunda kan bikinnya Bukan cuma buat bunda aja Tapi juga untuk suami Dan untuk mamah Jadi Sehari itu bisa Bikin jus 2-3 kali Untuk bunda Untuk suami Dan juga untuk mamah Nah ini jusnya udah jadi Diminum pake batu es Enak banget Seger banget Ini sore-sore Sambil nunggu suami pulang kerja Sambil liatin Anak-anak main Dan sambil nemenin Abang Malik Yang lagi bobo Alhamdulillah Akhirnya pekerjaan Ibu 4 anak Hari ini selesai juga Dan bisa bunda selesaikan Bisa bunda lewati Satu per satu Walaupun rasanya sedikit berat Karena kaki sebelah kiri bunda lagi sakit Dan jalannya masih pincang Dan masih bengkak Tapi apapun rasa sakitnya Namanya ibu-ibu Apalagi ibu yang memiliki bayi Seperti bunda Dewi ini Jadi gak bunda rasain sakitnya Jangankan sakit kaki Yang keinjek abang maher Dan bengkak Dan sampai jalannya pincang ini Sakit pasca Lahiran SC Yang keempat kali kemarin aja Itu bener-bener gak bunda rasa sama sekali Karena kan bunda harus Bulak-balik ke rumah sakit Antar asi untuk abang malik Yang saat itu harus dirawat Di rumah sakit selama satu bulan ya mams Nah ini udah selesai Bunda bikin jusnya Terus bunda sekarang mau cuciin dulu Slow juicer dari meko-nya Cucinya gampang banget Ini bener-bener Bikin irit sabun cuci piring mams Jadi karena Cucinya mudah Tinggal disiram pake air aja Tapi tetep bunda Bersihinnya Kadang pake Sabun cuci piring juga Tapi sehari sekali aja Karena ini Udah Yang kedua kalinya Bunda bikin jus Menggunakan slow juicer Dari meko ya mams Tadi siang sebenernya bunda juga udah bikin jus Tapi gak bunda record Karena bunda buru-buru bikinnya Takut abang malik nangis Jadi bunda recordnya Pas bikin jus yang sore hari ini aja deh Alhamdulillah akhirnya selesai juga Kegiatan ibu 4 anak hari ini Walaupun masih panjang Dan gak akan habis Tugas bunda Sampai besok pagi lagi Karena nanti malam Harus tetep begadang Bangun setiap jam Untuk nyusuin abang malik Tapi gak apa-apa Semangat bun Karena alhamdulillah Ada suami yang selalu kasih semangat Dan dihubungan Jadi bunda ngerasa Gak capek sendiri Karena selalu dibantu Dan disupport sama suami Udah pulang dari Liat adik sepupu Yang lahiran sekarang Karena udah maghrib Bunda suami Dan anak-anak Naik ke atas Masuk kamar Karena ini udah maghrib Jadi waktunya Bunda mau sholat maghrib Tapi sebelumnya Biasanya bunda Gantiin pampers Abang malik dulu Terus bunda juga Gantiin baju Abang maher dulu Karena sore tadi Abang maher habis main Apalagi main di luar rumah Itu kan kena debu Kena sinar matahari Jadinya setiap mau tidur Bunda tuh pastiin Baju abang maher tuh Udah bersih Dan gak lupa Kulit badannya Dan sampai kulit mukanya Juga udah bersih Terima kasih ya mams Dan teman-teman semuanya Udah nemenin kegiatan Ibu empat anak Di video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga memberikan Motivasi Khususnya untuk mams Yang mungkin lagi Ngerasa capek Sama kegiatan Ibu rumah tangga Yang itu-itu aja Lagi merasa jenuh Mengurus anaknya Semangat ya Jangan lupa Tetap jaga Kesehatan kulit Muka anak-anak kita Mams Buat mams Yang memiliki Anak usia Di atas 6 bulan Udah harus banget Aware Sama yang namanya Kesehatan kulit muka Dan jangan lupa Pakain anak-anak kita Sunscreen Dari Azarin Kids Sampai ketemu Di next video Bye